Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, baik lagi di channel dikawas dan seperti biasa kita bakal ngobrol kalau sudah berdua seperti ini di acara ngopi tentunya teman-teman ya barang teman saya kali ini yang saya wawancarai yang bakal kita korek-korek juga terkait dengan seperti biasa karya, prestasi ataupun hal-hal lain juga yang tentunya seru buat kita obrolin tentunya ya sambil ngopi ya oke ini bisa diperkenalkan biar lebih makin terkenal saya gak terkenal orang ya ini partner saya nih ada siapa nama saya Mirtal Roji tapi ada sebutan apa ya nama ini ya nama Beken nama Beken panggilnya Omikals aktivitas siapa nih teman-teman kamu juga manggilnya Omikals Om ya aktivitas siapa nih Om? aktivitas ya lagi merintis usaha aja gitu oke sambil ini ya istilahnya jadi mahasiswa juga kan ya ya demi belajar gitu keren banget ya dan ntar lagi mau nikah juga ya oke hanya di konten ini ya oke banyak hal sih yang kita obrolin gitu kan tentunya di konten ngopi ini tapi lebih kepada tentunya hal menarik tadi yang sudah dibilang sama Om tadi yang sedang ngebangun bisnis ya bisnis apa sih kamu? saya punya impian untuk di daerah saya di Bujung Negeri ini saya pengen membuat sebuah komoditas pangan gitu biar apa ya biar meluas meluas kebermanfaatannya meluas jaringannya juga gitu kan yang saat ini saya lakukan untuk mengawali usaha saya itu saya sekarang budidaya gede ya ya tepat di samping saya nih namanya Bujung Negara Farms Keter oke jadi itu wadahnya ya sebagai itu sebagai wadahnya gitu kenapa kepikiran maksudnya kan biasanya anak-anak muda itu lebih ke apa ya istilahnya digital kayak gitu kan mungkin lagi lagi marak-maraknya go digital kenapa om mau mencoba ke ranah sana istilahnya itu kan ranahnya sebenarnya ya sebenarnya penting sangat penting karena itu kan istilahnya kehidupan satu bangsa juga adanya di bidang pangan tentunya cuman anak-anak muda sekarang itu udah apa ya istilahnya itu gengsi lah gitu jadi petani kalau apa jadi nelayan gitu kayak gitu kan padahal kayak tadi itu penting kenapa om sendiri mau mencoba kerana sih itu yang tadi ya yang apa yang dibilang tadi gue digital yang udah masuk ke era digital itu era digital itu eranya saja jamannya saja yang berubah tapi kan tetap kita itu butuh sesuatu yang menghidupi yang menghidupi kita itu kan berasal dari pangan dari hasil pangan ini nah bisa juga dikolaborasikan di era digital jadi di pertanian juga bukan apa ya maksudnya gimana ya pertanian itu gak lepas banget ya dari digital gitu maksudnya gak apa ya gak tertinggal tinggal banget gitu tuh jadi pertanian itu ada yang pertanian modern karena ini saya menerapkan pertanian modern jadi budidaya lele dengan teknologi gitu kan menggunakan teknologi bukan dengan cara konvensional juga pertaniannya juga menggunakan sistem teknologi juga gitu jadi tidak secara konvensional jadi apa ya memasuki ke era zaman yang berbeda gitu ya caranya itu lebih karena mengaplikasikan digital apa teknologi gitu kan jadi lebih cepat hasilnya pun lebih banyak jadi seperti itu jadi buat teman-teman anak muda bisa jadi inspirasi kita juga gitu kan bahwa ya bidang-bidang pertanian bidang-bidang perikanan seperti itu bukan berarti kita ketinggalan belum berarti udah kuno gitu cuman kita tuh sebagai anak muda malah harus bisa berinovasi disitu kan supaya bidang-bidang yang penting tadi gitu kan itu bisa terus dicintai sama atau digandrungi sama anak muda gitu kan dan om ini berapa ya punya misi punya misi untuk memberikan wadah gitu kan mengedukasi terutama anak-anak mudanya gitu kan misalnya jangan sampai sekolah pabrik gitu sekolah pabrik ya kan ya gak sih ya kan kalau yang apa yang saya lihat gitu kan maksudnya bukan berarti disitu gak baik bukan maksudnya terus kalau misalkan ke pabrik semua sisi yang penting padahal ini kan penting kan ini kan jadi gimana selanjutnya kedepannya gitu kan nah ini bisa jadi cara gitu kan dengan ternyata gak gak kuno-kuno banget loh gitu kan bisa diaplikasikan dengan teknologi terus ini belajarin dari mana kalau saya sih belajar itu memang gak ada basically ya jadi belajar itu otodidak dan juga SMK saja apa pendidikan juga pendidikan gak sejalur gitu yang belajar-belajar mau belajar dan juga mau melakukan aja gitu jadi belajar-belajar dari buku dari searching terus juga harus ada mentor juga sih penting ya penting jadi istilahnya bukan alasan misalkan kita wah kayaknya jurusan ini harus masa depan kita harus disitu gak juga ya istilahnya kalau ada peluang atau ada hal yang kayak tadi dibutuhkan gitu kan kira-kira di daerah sendiri terutama karena banyak juga gitu kan dari kita pengennya kan pergi gitu kan setelah kita sudah memiliki semuanya padahal kita kan lahir disini kita kadang-kadang lupa nih sebagai seorang pribumi disini kadang lupa mengaplikasikan apa yang sudah kita terima jadi intinya tadi gitu kan buat teman-teman jangan jangan lupa lah gitu kan untuk mulai ngebangun di daerah sendiri tadi tipsnya mungkin untuk belajarnya boleh dari apa ya internet gitu kan ataupun kalau lebih bagus lagi ada mentor jadi kita bisa bertanya bisa membimbing ya oke ini sudah berapa lama saya mendirikan hujung bagi orang-orang sekretar ini sekarang itu sudah hampir satu tahun jadi prosesnya akhirnya sudah jadi seperti ini dan awal-awal gimana sih rasanya mau buat bisnis itu kalau tidak salah ya karena saya ini sering mau wancar para pembisnis apa ya saya ini rata-rata sih karena ternyata itu menyedihkan itu gimana kalau om sendiri ngerasain juga seperti itu atau emang ya pain-pain aja gitu ya ya sama sih berbisnis itu jauh lebih apa ya lebih sulit daripada kita mencari kerja bekerja ya bekerja di perusahaan gitu kan jadi berbisnis itu banyak tantangannya gitu juga banyak mengeluarkan waktu banyak mengeluarkan waktunya gitu terus itu gimana tuh maksudnya apa yang paling benar-benar mungkin tadi banyak ya yang paling benar-benar menjadi tantangan di awal ngembangkan kalau om sendiri kalau saya sendiri tantangannya dari orang-orang terdekat itu kenapa di alang-alangnya jadi pas waktu mendirikan usaha ini memang awalnya mendukung awalnya mendukung dan juga apa ya sifat manusia itu gak sabaran gitu beberapa bulan belum ada hasil belum menghasilkan gitu kan karena tidak ada dasar-dasar yang mudah jadi adalah kegagalan gitu itu jadi jadi kayak apa sih ngapain sih itu kayak gitu ya gak ada hasil ngapain sih tapi menyikapinya gimana cara menyikapinya ya kita harus membuktikan sih harus membuktikan bahwa kita tuh pasti bisa juga apa ya memberi pengertian aja gitu oh ya usaha itu memang harus menurutkan proses harus menikmati prosesnya sedang itu ya orang-orang di sekitar kita gitu kan karena memang biasanya mereka tuh lihat dari hasilnya misalnya oh ketika kita terus sukses ceritain kan oh iya padahal ya di belakang itu pasti ada prosesnya ya memang itulah mungkin juga dialami sama teman-teman saat ini mungkin takut juga kan maksudnya takut memulai takut ya disitu gitu kan karena emang orang tua terutama gitu kan kadang-kadang udah sih ngapain gitu kan bangun-bangun usaha gitu kan yang belum jelas padahal kan misalkan harusnya ada kerjaan misalkan di fabrik atau dimana gitu kan karena seperti itu ya terus merubah mindset kayak gitu tuh gimana sih yang tadi kan masih muda lah masih baru-baru lulus ya masih muda kan ya masih muda dong maksudnya masih usia-usia mahasiswa lah kayak gitu kan banyak kan yang saat ini saya sharing-sharing juga sama karena betulan juga saya ngajar juga di anak-anak SMA gitu kayaknya ngerubah mindset ke situ tuh misalnya tadi gitu tadi di awal kan pengen ngebuka peluang usaha kayak gitu kan mereka tuh rata-rata kan udah ngikutin aja mau jadi jadi ini gitu kan karena mereka tuh ngeliatnya dari orang-orang sekitarnya jadi pegawai gitu kan jadi ini nah makanya susah tuh ketika mereka diajak takut takutnya yang pertama adalah ditentang sama orang tua jadi memang harus banyak ini ya dikasih pengertian gitu kan terus gimana kalau nanti sendiri ngerubah methodnya di awal-awal ketika mau terjebak ke sini eh terjebak ya nyemplung kesini lah gimana tuh mau nyemplung kesini daripada tadi tuh kan aduh ase daripada ini buang-buang waktu teringan ya gak cuman modal uang doang gitu kan itu gimana tuh ngerubah mindset kalau saya sendiri sih emang dari dulu tuh mindsetnya sudah berpikirnya seperti itu ya jadi pengennya tuh usaha-usaha gitu jadi pengen berpikir usaha sendiri gitu dulu emang maksudnya pastikan kepikiran seperti itu mungkin kah ada kayak tadi kan kayak anak-anak tadi kan mungkin mereka itu bilang seperti itu kan ada contohnya kan dari lihat orang sekitar kebiasaan dari mungkin orang-orang terdekatnya kan seperti itulah pasti apakah memang baca buku gara-gara baca buku gara-gara mungkin sering nonton video di youtube yang istilahnya pekat dengan entrepreneur ya memang awal-awal itu saya senang baca buku dan juga aktif di organisasi organisasi yang sosial organisasi sosial jadi jiwa sosial itu tumbuh dengan sendirinya jadi ingin merubah dan juga membawa perubahan dengan cara membuat tabangan kerjaan jadi memang kepedulan itu muncul ketika kita tahu sendiri ketika kita berkegiatan bersosialisasi sama membaca buku itu menjadi apa hal yang penting jadi buat teman-teman yang biar mindsetnya kan ada grow mindset ada fix mindset grow mindset kan ibaratnya orang-orang yang mau belajar jadi itu penting ya buat teman-teman karena emang para pengusaha itu rata-rata kutub buku juga saya lihat baca biografi pengusaha yang benar-benar keren kayak Pak Sani agak uno mereka kan hobi jadi penting buat teman-teman ini tips juga kalau mau merubah mindset atau merubah pikiran kita lebih terbuka salah satunya dengan membaca buku kemudian ini ya belum berbicara ke depan untuk saat ini ada rencana apa ya mungkin yang sudah ada dulu ya bukan rencana ya yang sudah dilaksanakan disini apakah cuman Lily doang ataupun atau mungkin ada hal lain untuk ini kan lagi proses ya jadi untuk menemukan unsur K3 sih kualitas kuantitas dan juga kesehatan jadi ke depan disini bukan hanya untuk budidaya tapi disini juga nanti akan ada edukasi juga jadi merubah mindset juga untuk kita itu berusaha sendiri jadi untuk saat ini bisnisnya hanya Lily saja atau ada hal lain ada ada lain selain dari budidaya lele saya juga pengen ngembangin disini seperti hidroponik jadi bikin dari sayur-sayuran oke mungkin om terakhir pesan buat teman-teman terutama anak muda ya untuk generasi muda sekarang ini jangan jadi generasi yang kemalas coba untuk mengembangkan diri mengeksplor diri dengan cara membaca buku dengan cara bergabung dengan organisasi organisasi sosial ya yang penting bisa membuat kita mengembangkan diri dan juga tetap semangat terus oke terima kasih om ya suka seterus buat usahanya nanti kedepan juga mudah-mudahan bisa terus bersinergi dengan dengan pemuda merdeka dengan rencana juga ini dengan smart community mudah-mudahan kedepan bisa terus berkontribusi terutama gitu kan karena kalau tidak kita siapa lagi sih terutama untuk membangun daerah sendiri terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan ada hal baik yang bisa teman-teman ambil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati